Intro Assalamualaikum guys Di Tipos Tiposal Jobnya Hari ini Gue akan ajak kalian lihat Bagaimana Tipos yang akan ganti lapangan Biasanya orange merah Lihat dong Lapangan gue dari tahun 2009 Mulai hari ini gue akan ganti Warna lain, lapangan baru Bagaimana caranya Mengganti lapangan futsal Ikuti video kali ini Tetap di Taste Good Jadi guys Kita copot lapangannya Lebih bagus lagi Yang masih bagus dipisahin ya Yang kotak masih bagus Sama yang udah jelek dipisahin Ini surinti yang setia sama saya Dari awal buka Bisa segala hal Alright Alright Good dude, untuk dulu Alhamdulillah Ganti lapangan baru Mulai bagus lagi Sopet 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 Pelopatan lapangan Harus dibikin Tatak 44 bantat biar lebih gampang isinya apa nyimpannya kalau bongkar paling enak pasangnya yang paling hape jadi lapangan total inilah pelan 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 ya yang udah jelek nggak apa-apa itu kenceng boleh ini udah jelek dan mau dibuang sikat nah nah betul ke situ teman-teman dari Ewako FC emang pada baik-baik sama gua bantuin dibuang kedalam aja biar apa nggak ganggu tali ya mau lihat honor nyapu nggak nih nih honor nyapu nih nih jarang-jarang lihat honor nyapu nih oke kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya setelah yang merah-merah garis ditarik ya baru di lepas gimana rasanya enak ya lepas ya paling enak lepas doang ya masanya susah ya 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 ini udah digarisin udah jelek banget lapangannya digarisin dulu ini Pak Mamat dia seperti tapi lebih jago pasang lapangan dari garis-garis ya Pak ya Iya Iya oke kita tunggu si posisi selesai Jogja akan semakin bagus lagi guys ah guys gue tadi bagaimana eh teman-teman gue dibantu teman-teman banyak banget bisa ngelepas lapangan lama malam ini lepas lapangan lama kemudian besok eh pasang lapangan baru malam ini juga besok baru mulai ngecap garis guys wuhh 75 nya aku udah mati この but Halo guys, masih di Tifosi Fusat Jogja, jam 3 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat, pagi tepatnya. Nanti kita masih pasang lapangan, karena sesuai dengan janji gue bahwa Tifosi akan selalu merias diri. Kalau di belakang gue lapangannya akan orange too guys. Nah, yang baru biar seger, biru, garis luarnya merah. Nah, buat lo yang suka main Tifosi Fusat Jogja atau yang ada di Jogja, jangan lupa ya main di Tifosi Fusat Jogja. Kita lihat dulu teman-teman lagi bikin. Jadi paling enak memang main. Kalau masuknya ribet banget, mulai dari ukur lapangan. Terus kemudian kalau kita lihat, ini kayak biar lurus. Ini pakai benang, pakai kompas biar selurus. Silahkan guys, topongan gue guys. All right. Ya. Ini dipotong empat-empat guys. Tuh. Sebenarnya dia satu satu. Nah, ini fotografer gue Tifosi Fusat Jogja, baru kawin. Jadi semangat yang nginjek-nginjek nih ya kan. Namanya Yudi. Yud. Gimana jadi pengendan baru Yud? Enak ya. Yud tau gak ada dulu ya. Gila nih. Setia banget teman gue bantu gue. Sampai jam tiga istrinya ditinggal di rumah. Maaf ya Yud. Jika gue semua suka di Jogja, pastinya asing dengan muka ini guys. Iya. Mirip-mirip. Kayak Death Trip gitu guys. Hahaha. Dia ketua Max main Jogja. Masih jomblo guys. Iya. Kalo ini. Gitu guys. Beda-beda sekarang guys. Hahaha. Iya. Jol. Ini abis-in gue udah kayak adik gue sendiri. Oke. Pokoknya sampai selesai ya. Iya. Sampai selesai ya. Iya. Iya. Ini security gue guys. Namanya kok banget guys. Hahaha. Sampai pagi ya pak ya. Iya. Semangat pak. Semangat pak. Iya. Ini di Ponsiput Sal Jogja. Buat yang mungkin belum pernah main. Boleh main-main ya. Di sana lapang warna range. Di brand new. Ponsiput Sal Jogja. Gitu. Jadi gue sengaja di tengah kesibukan gue siaran di Jakarta. Gue harus ke Jogja. Karena gue punya tahun job untuk bisa membuat senang. Pencinta pesal di Jogja. Untuk bisa main pesal dengan nyaman. Di Pivosi. Wuhuu. Superwear. Ya lah. Keren lah. Punya gue sendiri. Kan dong. Ya. Halo guys. Setelah perjalanan dari jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya. Jam 25 pagi. 7 jam. Akhirnya lapangan. Pivosi yang baru. Sudah terpasang. Yeay. Lapangan 1 berwarna biru. Garis pinggirnya merah. Lapangan 2 masih seperti biasa. Orange. Merah. Oke. Itulah perjalanan kita. Memasang lapangan. Kalau bisnis futsal ya harus pasang lapangan sendiri. Biar tahu. Apa menjadi kendala. Untuk para. Apa. Pemain futsal. Biar kita tahu. Jadi kita bisa. Memberikan yang terbaik. Pelayanan buat mereka. Khususnya Tivosius di Jogja. Jadi. Untuk kalian semua yang main di Jogja. Jangan lupa ya. Ke Jalan Soekorandi. Sebelah. Semaki. Sebelah. Selatan. Stadion Mandala Kerida. Di Tivosi futsal. Futsal lewong Jogja. Oke. Kita lihat. Beginilah jadinya. Ini kalau mau tahu yang biasa. Admin Tivosi. Ini nih. 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 Namanya Yudhi. Tuh. 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 Lagi. Semangat. 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 Ini ada Gunners. Gunners. Oh. Hey Gunners. Hehehe. Yang ini fans dari. Wolverhampton. Wolverhampton. Halo. Wah. Wah, ini dia nih, ini anaknya Pak Api, Maxman Jogja, gimana, gila ya, sampai pagi ya, makasih ya, Maxman luar biasa nih, ini kandang dari Maxman Jogja soalnya, Ewaku FC, BIOI, ini orang Malaysia, Cik, macik, apa kabar Cik, ini yang kemarin menang di GBK ya, Aduh, temennya Idlan nih, Idlan, Idlan, ya, trackernya, Safavi, 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 ya itu guys, perjalanan vlog gue hari ini, bagaimana memasang lapangan Pesal Utifosi Pesat Jogja, terima kasih, sudah mengasihkan T10 TV, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan, kasih komen ya, Buat dari Jogja, jangan lupa ya, main ketipasi Pesat Jogja ya, oke, Tio Dugroho, sign out, Assalamualaikum, bye